Halo guys, hari ini kita akan membuat SPT pelaporan pajak. Jadi buat kalian yang belum membuat atau tidak tahu caranya, kalian bisa lihat atau tonton video ini sampai selesai. Ada beberapa hal yang perlu kalian siapkan, salah satunya adalah bukti pemotongan pajak penghasilan yang bisa kalian peroleh ke dinas pendidikan khusus untuk guru PPK maupun PNS. Untuk bentuknya seperti ini. Oke, langsung saja kita lanjutkan untuk masukkan NPPP dan kata sandi untuk login di website Dirijen General Pajak Indonesia. Berikutnya, kalian klik atau pilih buat SPT. Di sini kalian tinggal menjawab pertanyaannya, apakah Anda mengejalankan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Tidak. Ya, karena penghasilan di bawah Rp60.000.000.000.000, kemudian klik SPT. Nah, di sini kita pilih tahun 2022. Pilih ya, lalu tekan OK Nah disini kita bisa memasukkan data tersebut Tinggal copy paste saja dari penghasilan Bruto Dalam Negeri Sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan Neto Dalam Negeri Disini ada 15.122.300 rupiah, kita tinggal masukkan Pastikan kalian mengisi dengan nominal yang sama pada poin nomor 11 Jadi jangan sampai berbeda ya Dan lagi ini nominalnya berbeda-beda untuk statusnya Misalnya kalian statusnya lajang ataupun sudah menikah dan bahkan sudah punya anak Tentu saja nominalnya akan berbeda Disini karena statusnya masih lajang, jadi saya tinggal menuliskan 15.122.300 rupiah Kemudian untuk pengurangan sendiri ada pada poin nomor 14 Disini 1.460.659 rupiah, kalian tinggal mengisikannya Poin berikutnya kalian diminta untuk mengisi status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP Pastikan jumlah nominalnya sama pada poin nomor 18 Atau sebesar 54 juta rupiah Terus tinggal di klik berikutnya Klik lagi berikutnya Kemudian centang setuju Nah ini sudah mau jadi ya Oke kemudian ambil kode verifikasi Di sini kalian bisa dikirimkan via email maupun nomor handphone Lalu klik OK Dan selesai Kalian tinggal cek email dan masukkan kode verifikasinya Nah sebenarnya untuk penghasilan di bawah 60 juta atau di bawah PTKP Itu sebenarnya tidak wajib melaporkan pajak ya Tapi suatu saat pasti akan dibutuhkan untuk laporannya Oleh karena itu daripada nanti repot Mending kita buat laporan SPT di setiap tahunnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!